Peraturan pertama, partisipasi penuh peserta diharapkan selama webinar. Kehadiran Anda akan terkam secara otomatis oleh aplikasi Zoom. Sertifikat akan dikirimkan ke email yang telah Anda registrasikan. Di akhir webinar kami akan mengirimkan link post webinar survey untuk para partisipan mengisi sebagai salah satu persyaratan mendapat sertifikat. Selanjutnya, aturan untuk chosen and answer atau kolom tanya-jawab. Gunakan kolom tanya-jawab yang berada di tengah panel Zoom Anda dan ketikan pertanyaan Anda di kolom tersebut, pertanyaan-pertanyaan dari peserta akan disortir dan didiskusikan setelah seluruh pemateri memberikan pemaparannya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga webinar kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kita akan memulai acara dengan pembukaan dari host terhormat kami kali ini, senior kami, Dr. Dr. Asra Al-Fawzi, spesialis berdasara konsultan. Kepada Dr. Asra, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Rahul. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh partisipan acara webinar kali ini. Saya selaku host acara ini mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, mengucapkan terima kasih dan kita bisa berjumpa lagi dalam sebenarnya ini adalah kegiatan rutin dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan alhamdulillah saat ini sudah acara WCS kita yang ke-30. Dan tentu saja topik yang kita sampaikan selalu berbeda. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini topiknya saya kira cukup menarik ya tentang bagaimana COVID-19 ini bisa memengaruhi seluruh organ tubuh. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita akan, apa ya, di pembicara kita adalah dosen-dosen FKUNER yang sangat ahli di bidahnya masing-masing. Dan mereka juga ikut dalam penanganan COVID-19 ini di Surabaya. Sebelum acara kita mulai, mungkin sama-sama kita akan mendengarkan himna air langga. Silahkan. Terima kasih. 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 Waktu mungkin nanti akan segera kami serahkan ke moderator pada acara webinar kali ini, senior kami, Dr. Dr. Chris Triogo, smart anomal ini spesialis anestesi. Beliau sangat berpengalaman selama ini menangani COVID-19 ini di Jawa Timur. Silahkan Dr. Chris Triogo, kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Asa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah siap semuanya. Jadi ada empat pembicara yang akan memberikan, yaitu yang pertama Dr. Prastuti Asta. Beliau adalah spesialis paru-paru, dosen di Fakultas Kedokteran Erlangga. Dan kami akan serahkan waktunya kurang lebih 15 menit. Silahkan Dr. Prastuti. Saya akan mencoba share screen ini. Apakah sudah terlihat, dokter? Sudah, sudah akan baik. Terima kasih, dokter. Hari ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan tema tentang lung injury dan ARDS pada pasien COVID-19. Pasien COVID-19 di RSKI, Alhamdulillah, sampai saat ini banyak sekali, dokter. Jadi lumayan kerepotan juga kami karena ARDS-nya sangat banyak juga yang ternyata yang kena ARDS ini, dokter. Mohon slideshow dulu, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Sudah jelas. Sudah jelas, dok? Ya, silakan. Jadi sebenarnya seperti kita ketahui bersama bahwa kita baru saja kenalan dengan penyakit yang namanya COVID-19 ini. Sehingga banyak sekali yang belum kita ketahui tentang penyakit ini, bahkan alih-alih di dunia tentu saja masih bertanya-tanya tentang the nature of the disease. Nah, tentang lung injury dan ARDS, ini sebenarnya kan banyak terjadi walaupun bukan pada COVID saja. Tapi apakah penyakit COVID ini menyebabkan lung injury dan ARDS yang sama dengan lung injury dan ARDS pada umumnya atau tidak? Itu masih jadi pertanyaan. Dan bagaimana perbandingan patogenesis serta tata laksana ARDS dan ALI pada COVID dan ALI dan ARDS pada selain COVID? Kalau dari diagnosanya sendiri sebetulnya mudah, jadi ARDS karena COVID itu ditegakkan kalau pasiennya terdiagnosa sebagai COVID dengan swab PCR yang positif. Dan dia memenuhi Berlin 2012, ARDS Diagnosti Kriteria. Nah, kita ketahui bersama bahwa Berlin kriteria ini, jadi yang pertama ada gagal nafas akut yang timbulnya sekitar satu minggu setelah perburukan gejala respirasi. Dengan adanya kelainan airspace bilateral pada fotothorax dan CT scan yang bentuknya susah dibedakan. Apakah itu efusi, ataukah itu penemulian nober, ataukah ada kolaps paru, apakah itu nodul. Dan yang jelas, ARDS itu bukan disebabkan karena gagal jantung. Tapi masalahnya, ARDS pada COVID ini baru-barusan ini itu strike-nya begini, jadi swab-nya negatif, swab-nya negatif, tapi fotothorax-nya atau CT scan-nya itu COVID sekali. Klinisnya COVID sekali, tapi swab-nya ini satu kali negatif, dua kali negatif, bahkan ada yang sampai empat kali barusan swab-nya positif. Nah, ini kita masih jadi ragu-ragu bagaimana cara untuk menangani pasien seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan ARDS ini seringkali tidak terdiagnosa pada pasien COVID ini. Kita, oke, ini ARDS, tapi apakah ini ARDS-nya karena COVID, ataukah ARDS-nya bukan karena COVID, itu kalau swab-nya negatif itu jadi tidak jelas. Padahal dia timbulnya lumayan sering, jadi 42 persen pasien COVID dengan penemoni itu bisa menjurus ke arah COVID. Onsetnya 8 sampai 12 hari, dibandingkan dengan ARDS yang seperti biasa itu, onsetnya paling lama 8 hari setelah timbulnya penyakit itu sudah timbul ARDS. Kalau COVID itu sekitar lebih lama lagi, jadi 8 sampai 12 hari. Sialnya, antara 61 sampai 81 persen pasien COVID dengan ARDS itu memerlukan perawatan di ruang intensif dan dengan ventilator. Nah, ada baiknya kalau pada saat pasien masuk ke UGD, itu langsung dinilai apakah RR-nya lebih dari 30 kali per menit, apakah SPO2 udara ruangannya itu kurang dari 92 tanpa oksigen dan PAO2 per FIO2 kurang dari 300 mmHg. Apabila itu ada, maka dokternya harus waspada. Apakah ini adalah gejala-gejala mengarah ke ARDS atau tidak? Nah, apabila pasien itu menunjukkan peningkatan CRP, ada yang meningkatnya netrofil darah dan dimfopenia, itu membutuhkan, biasanya dia berpotensi membutuhkan ventilator pada ARDS ini. Jadi, biasanya pada saat pasien masuk itu kita sudah langsung memeriksaan CRP, darah lengkap, kemudian juga dedimer juga kita langsung periksakan. Karena itu akan menunjukkan bahwa pasien ini membutuhkan, kira-kira nanti akan membutuhkan ventilator atau tidak. Kalau pada ARDS pada umumnya, dia akan menyebabkan kerusakan alveol difus pada paru. Dia akan menimbulkan formasi membran dialin pada alveoli pada fase akut, lalu diikuti oleh pelebaran ruang interstisial, edema paru, dan proliferasi fibroblast pada fase organisasi. Nah, ini pada ARDS klasik. Tetapi, pada umumnya ARDS karena COVID ini ternyata seiring berjalannya waktu akan semakin banyak jaringan fibrotiknya. Dibuktikan pada CT scan, makin lama perjalanan penyakit infeksi COVID ini, maka akan semakin banyak jaringan fibrotik yang terbentuk. Nah, jaringan fibrotik ini tidak berhenti sampai di sini, tapi dia akan diikuti oleh terbentuknya scar tissue. Ini memang di literatur-literatur luar itu timbulnya scar tissue, dan sequela akibat COVID ini bisa hilang dengan berjalannya waktu. Tapi ini cukup mengganggu sekali karena pasien setelah sembuh dari ICU misalnya, itu dia akan timbul gejala seperti orang PPOK, sesak. Dan sesaknya bisa berbulan-bulan. Nah, ini mungkin sudah jamak diketahui bahwa pasien trombosis ini sering terjadi pada ARDS karena sepsis. Ternyata COVID ini juga double-edged sword. Karena COVID ini juga sering mengibatkan trombosis yang ditandai dengan peningkatan level didimer. Peningkatan level didimer lebih dari 2 itu menunjukkan mortalitas yang tinggi pada pasien COVID. Dan peningkatan level didimer ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Sangat progresif. Kadang pada saat pertama masuk, level didimernya cuma 0,5, 0,3. Pada hari kedua, hari ketiga, didimernya langsung naik tinggi sampai ribuan. Itu sering sekali terjadi pada pasien-pasien kami. Nah, pada banyak kasus kematian pada ARDS karena COVID, itu ditemukan adanya trombotik diseminated intravascular coagulasi. Jadi, coagulasi yang menyebabkan intravascular dissemination. Ternyata ada CT scan-nya pada ARDS COVID ini bisa ditemukan pelebaran pembuluh darah pulmoner. Sehingga pasiennya juga kadang-kadang keluarnya terdapat nyeri pleuritik. Jadi, misalnya nafasnya terasa tidak bisa nafas, tidak bisa mengambil nafas. Dia kalau bernafas itu nyeri. Mungkin karena adanya ini, pelebaran pembuluh darah pulmoner ini. Nah, hal ini atau pelebaran pembuluh darah ini hampir tidak pernah terjadi pada ARDS karena sebab lain. Mortalitas COVID dengan ARDS ini sangat tinggi. Yaitu kalau yang biasa tanpa COVID itu sekitar 35-40%. Kalau yang COVID ini bervariasi dari 26% sampai dengan 61,5%. Mortalitasnya lebih besar lagi pada pasien yang mengalami intubasi antara 65,7% sampai 94%. Jadi, wajar kalau angka kematian di ICU itu bisa sampai 90%, bisa sampai 80% karena memang secara internasional itu pasien yang mengalami intubasi memang angka kematiannya sangat tinggi. Apalagi kalau dia sudah lansia dan ada penyakit komorbid, misalnya diabetes, hipertensi, di mana diabetes dan hipertensi ini dua-duanya merupakan penyakit endotel yang mengganggu endotel tubuh. Sedangkan COVID ini, mekanisme utamanya adalah merusak semua endotel tubuh. Sehingga ini merupakan double-edged sword juga. Kemudian apabila ada lymphocyte count yang rendah, dikoupling sama kerusakan ginjal dan tingginya dedimer, maka angka mortalitas yang lebih tinggi lagi. Nah, pasien-pasien kami kebanyakan mengalami kerusakan ginjal dan dedimer yang tinggi. Nah, harap diwaspadai karena kerusakan ginjal ini menyebabkan obat-obat susah untuk diberikan dalam dosis yang semestinya. Jadi, kita harus ada obat-obat tertentu yang tidak bisa masuk. Ini adalah gambaran radiologis yang khas pada pasien COVID, yaitu gambaran opasitasnya dimulai dari perifer dulu. Jadi, dari perifer, ini yang satu. Jadi, biasanya kalau COVID itu opasitasnya mulai dari pinggir dulu. Berbeda dengan misalnya edem paru atau pneumonia biasanya dari sentral dulu ya. Kalau COVID ini dari perifer dulu. Bisa dilihat di sini bahwa bagian yang sentral ini masih ada bagian yang sedikit lebih sehat. Lalu, yang kedua adalah frosted glass opasitas atau ground glass opasitas. Sekarang, semua pasien yang di RSKI, kami lakukan CT scan untuk membedakan apakah ini COVID atau tidak, ataukah severitasnya bagaimana. Kalau sudah timbul seperti ini, ini kemungkinan besar akan terjadi ARDS. Nah, yang khas lagi adalah pelebaran atau penebalan pembuluh darah. Kita bisa melihat pembuluh darahnya ini sangat melebar sekali. Nah, gambaran darah seperti ini sangat membantu penegakan diagnosa dan menentukan tingkat keparahan dari pasien COVID. Kadang-kadang pasien COVID bisa datang dengan fototorax yang bersih. Tapi kemudian besoknya atau lusa fototoraxnya sudah sangat ramai seperti ini. Nah, bagaimana breathing support pada COVID-ARDS? Kalau bisa, oksigen nasal, SPO2-nya dijaga lebih dari 92. Nah, ada kontroversi mengenai posisi PRON ini. Pendapat para ahli bahwa posisi PRON apabila pasiennya masih baik, masih dalam oksigenasi yang baik, posisi PRON malah justru tidak dianjurkan. Tapi pada tempat di mana SDM-nya baik, SDM-nya banyak, atau sumber daya manusianya banyak, kemudian ada tekanan negatif juga, itu posisi PRON bisa sangat membantu. Nah, kontroversi juga timbul pada saat kita mau memakai high-flow nasal cannule seperti ini, dan ventilasi non-mekanik. Karena apa? Karena kedua metode ini menimbulkan aerosolisasi. Bila ya, aerosolisasi. Nah, proses aerosolisasi ini tidak boleh diberikan apabila tidak terdapat tekanan negatif. Tetapi apabila ruangan ICU tersebut terdapat tekanan negatif, boleh diberikan. Sehingga strategi ARDS pada umumnya yang low tidal volume dan PIP-nya yang tinggi itu, kalau pada COVID tidak boleh, dokter. Karena PIP yang tinggi itu akan menyebabkan ventilator-induced lung injury. Jadi pada COVID, karena ARDS, karena COVID ini tidal volume, bisa diberikan sampai 8 ml per kilogram dengan PIP yang rendah, sehingga kalau bisa dikurangi kerusakan parunya karena pernafasan mekanik ini tadi. Bagaimana dengan steroid? Pada ARDS biasa, kita biasanya pakai steroid dosis tinggi. Nah, tapi pada ARDS karena COVID, penggunaan steroid dosis tinggi ini biasanya ya, kan kita pakai dexamethason atau methylprednisolone atau yang lain, ya dok, prednisone misalnya. Itu ditakutkan akan justru meningkatkan viral setting. Biasanya kalau kita ada yang di-swept itu ada cycle threshold, ya dok, ya. Jadi nanti ditakutkan malah cycle threshold itu turun, palsal dingnya meningkat, sehingga akan terjadi meningkatkan mortalitas juga. Steroid di sini hanya diberikan pada saat terjadi shock, yang sudah tidak respon terhadap vasopressor. Waktunya kapan? Individual. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hari keberapa harus diberikan steroid, kapan harus berhenti, dan lain-lain, tidak bisa stuck pada satu pedoman. Karena secara di sini, pedomannya apabila sudah tidak respon terhadap vasopressor. Nah, pada COVID-19 related ARDS itu injury site-nya jelas, yaitu pada sistem aspirasi dan sistem evital alveolar. Nah, ini yang disebut dengan mungkin happy hypoxia, di mana gejala klinisnya tidak sesuai dengan hasil lab dan gambarnya radiologis. Kadang-kadang orangnya masih nyantai, masih jalan-jalan, tapi pada disaturasi oksigen itu sampai 60%, bahkan ada yang sampai sudah 40% itu baru dia merasakan sesak. Manifestasi klinisnya cenderung dingin, karena pada COVID-19 ini komplain sparuhnya relatif normal. Jadi, ARDS pada yang COVID ini onsetnya 8-12 hari lebih lama dari onset ARDS yang non-COVID. Nah, ini adalah dibagi, apa namanya, ARDS dibagi menjadi tetap menjadi ketiga kategori, yaitu mark, mark, moderate, dan moderate, severe. Apakah ada underlying pulmonari patofisiologi-based ventilatory strategy in COVID-related ARDS? Ternyata ada. Jadi, patofisiologinya ternyata beda, dokter. Ada dua fenotipe ARDS akibat COVID. Ini masih sebuah dogaan, yaitu tipe L dan tipe H. Tipe L ini memiliki nilai elastan yang rendah, rasio ventilasi dan perfusi paru yang juga rendah, weight atau berat paru dan rekrutabilitas paru yang juga rendah juga. Atau tipe low, dok. Kemudian kalau tipe H, itu nilai elastannya tinggi. Terjadi right to left side, berat paru, dan rekrutabilitas paru yang tinggi juga. Pada saat pasien pertama kali datang, itu biasanya pada tipe L dulu. Kemudian seiring dengan perburukan COVID, akan berkembang menjadi tipe H. Ada ahli yang menyarankan bahwa untuk mencegah perburukan kondisi, sebaiknya dilakukan early intubation. Lalu ada timbul perdapatan. Apakah definisi dari early intubation ini? Karena apa? Karena too early is the same as too late. Karena kalau kita memberikannya sedini mungkin, tanpa kita melihat kondisinya, itu juga tidak bagus juga. Nah ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maaf dokter, ini agak terlalu kecil. Saya bacakan saja dokter. Jadi tentang timing of intubation, itu apabila intubasi harus diberikan apabila ada refraktor hipoksemia atau hipercapnea, dan pasiennya terlihat sesak pada clinical examination. Kemudian tidal volumenya bagaimana? Kita kalau bisa mempertahankan tidal volume yang rendah. Kemudian kalau bisa 6 ml per kilogram berat badan. Nah ini tidal volumenya bisa sampai 8 ml per kilogram berat badan pada pasien yang maksudnya driver triggering atau reinspiratory airway pressure menurun di bawah PIP. Kemudian PIP bagaimana? Kalau bisa PIP-nya tidak boleh terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi PIP akan mencederai paru, akan menimbulkan lung injury juga. Nah bagaimana dengan prone positioning? Dengan prone positioning ini, itu dia bisa meningkatkan outcome pada pasien-pasien dengan moderate atau sosial ARDS yang dia diintubasi. Tapi kalau dia masih baik, itu sebaiknya tidak. Karena masih belum jelas apa gunanya dilakukan pada pasien-pasien yang masih baik. Nah saya punya beberapa pengalaman dengan prone positioning ini dokter, itu pasiennya malah tambah sesak, malah tambah saturasi oksigennya turun, dan akhirnya juga tidak mampu untuk mempertahankan prone positioning. Nah pasien yang mengidap refraktor hipoksemia, itu bisa dilakukan ECMO atau venus-venus ECMO kepada pasien yang punya high driving pressure atau respiratory acidosis. Nah, mungkin ini slide terakhir dokter, ini adalah ringkasan dari semuanya yang saya kemukakan tadi. Baik, terima kasih atas waktunya dokter. Baik, terima kasih dokter Pak Suci, luar biasa. Luar biasa ya, jadi kita punya pakar-pakar muda-muda ini yang luar biasa. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, disampaikan di pertanyaan. Nanti akan kita buka, kita bacakan pada akhir season atau nanti kalau mencang di tengah-tengah ada kesempatan kita akan berikan kesempatan untuk diskusi. Sementara dokter Pak Suci, terima kasih. Jangan leave dulu. Nanti akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, baik, terima kasih dokter Pak Suci, luar biasa. Kita menginjak ke pembicaraan kedua, dokter Harni. Dokter Harni Badriati, Bu Wadek, kita yang baru. Selamat Bu Wadek. Kali ini ada kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang neurological duplication of COVID-19. Monggo, waktunya lima menit. Baik, saya harus silakan. Baik, Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pertama-tama saya menyapa para guru saya, profesor, senior yang saya banggakan, serta teman sejawat yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih berkumpul bersama dalam acara webinar hari ini. Perkenankan saya membawakan materi dengan judul Neurological Implication of COVID-19. Ini adalah, nanti saya akan membawakan tentang patogenesis, clinical context, dan kesimpulan. Bahwa implikasi neurologi ini sangat banyak berkembang, makin waktu makin berkembang jumlahnya, dan penting untuk dibahas sehingga pada hari ini kita membahas judul tersebut untuk meningkatkan kospadaan akan adanya keterlibatan implikasi neurologi pada pasien COVID-19. Kita tahu bahwa pertama kali COVID ini muncul di Wuhan, Desember 2019 di Cina. Kemudian pada 11 Februari disebut sebagai SARS-CoV-2, dan banyak dikenal dengan COVID-19. COVID-19 ini saat ini masih public health emergency, dan diumumkan sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020, dan SARS-CoV-2 merupakan salah satu virus utama yang menyerang saluran pernafasan saat ini. Namun, karena terkenalnya menyerang saluran nafas, apa betul berhubungan dengan neurologi, bagaimana manifestasi klinisnya, dan apa yang harus dilakukan. Pada COVID-19 ini gejala klinisnya biasa kita lihat adalah batuk panas, nafasnya pendek, sesak, kemudian ada nyeri tenggoroan, namun sebenarnya di luar itu ada gejala lain yang bisa muncul, karena influenza virus ini memiliki potensi neurotropik, sehingga bisa muncul berbagai manifestasi neurologi, gangguan pada sistem saraf pusat maupun saraf perifer bisa terjadi pada COVID. Jadi seperti stroke, ataksia, kejang, penurunan kesadaran, kemudian bingung, dan ada diffuse corticospinal tract sign, disexecutive syndrome, acute inflammatory demyelinating syndrome, Miller-Visor syndrome bisa terjadi pada pasien dengan COVID-19. Biasanya gejala neurologis ini menyerang pada pasien dengan usia tua yang memiliki komorbiditas seperti hipertensi dan berbagai faktor risiko vaskuler. Tabel ini menunjukkan bahwa usia tua paling banyak mengalami gangguan seperti cerebrovaskuler. Kita lihat cerebrovaskuler 23-30 persen paling tinggi, terjadi pada usia 71-80. Pada berbagai jurnal disebutkan adanya komplikasi neurologi pada COVID-19 seperti infak, terjadi pada 20 persen pasien yang meninggal akibat COVID-19 dan 36 persen pada pasien yang masih hidup yang mengalami COVID-19. Kemudian selain stroke infak bisa terjadi acute hemorrhagic necrotizing encephalopathy, kita bisa lihat dari MRI, juga ada dilaporkan pada multiple sclerosis, ini ditemukan antigen COVID-19 dan RNA pada jaringan otak maupun cerebrospinal fluid. Gambaran gangguan neurologi yang lain juga ditemukan pada COVID-19 seperti encephalopathy, kemudian akitasi, konfursi, dan gangguan traktus kortikospinalis. Ternyata memang ada hubungan antara infeksi virus dengan gangguan neurologi, hal ini sebenarnya tidak hal yang baru karena pada SARS-CoV dan MERS-CoV ditemukan ada hubungan antara infeksi dengan jejas neurologi. Jadi hubungan ini bukan hal yang baru, komplikasi neurologi potensi terjadi pada COVID-19 dan kejadiannya semakin hari semakin meningkat. Ini adalah strukturnya, bentuknya seperti mahkota sehingga seperti crown, sehingga disebut sebagai corona, minimal memiliki 4 protein, S, M, E, dan N. Patogenesis mengapa virus COVID-19 ini bisa mengenai sistem saraf dan sel-sel yang lain? Ini di gambar A kita lihat spike protein di permukaan virus corona berikatan dengan reseptor S2 di permukaan sel target. Dan pada gambar B kita lihat tipe 2 transmembran serin protease atau TMP-RS-S2 mengikat dan membelah reseptor S2. Dan dalam prosesnya spike protein ini akan mengalami aktifasi. Dan gambar C menunjukkan bahwa S2 yang terbelah dan spike protein yang teraktifasi akan memfasilitasi masuknya virus. Ekspresi TMP-RS-S2 seluler akan meningkatkan penyerapan virus corona. Nah, ini adalah gambar yang sangat rumit yang merupakan inti dari slide saya. Distribusi reseptor S2 itu tidak hanya di organ pernafasan, tapi berbagai organ jaringan manusia seperti di saluran pernafasan, kemudian di paru, jantung, liver, ginjal, dan intestin ini juga ada S2 reseptor. Nah, ternyata juga terdeteksi juga di sel glia dan neuron, sehingga menjadi potensi target dari COVID-19. Bagaimana bisa sel ini, bagaimana bisa virus ini dari perifer ke pusat, ternyata jalurnya adalah melalui reseptor S2. Nah, reseptor ini kalau melalui jalur direct ke sistem saraf pusat adalah melalui jalur vaskuler dan juga selain vaskuler, direct juga bisa melalui jalur saraf perifer. Kalau jalur yang lain adalah lymphatic dan jalur cerebrospinal fluid. Nah, untuk jalur yang indirect adalah melalui reaksi inflamasi dari gangguan imunologi. Ini bisa virus akan memecah brain barrier, kemudian menembus sel endotel, barrier dari CSF, kemudian juga epitel sel pada koreplexus di ventricle otak, sehingga akan bermanifestasi menjadi encefalitis, encefalomielitis, toxic encefalopathy, inflamasi otak, dan juga post infeksi demyelinating disease. Kemudian ini adalah gambar bahwa ada neurotropisme dari COVID-19 sehingga bisa mencapai ke otak, yaitu melalui transkribial perut. Ini gambar B. Ini sama, simptomnya kita lihat ada headache, disosmia, hiposmia, hipgesia, dan lain-lain. Juga gambaran klinisnya kita bisa temukan struk pada COVID-19. Dianggap bahwa struk ini bisa hubungan langsung antara hipertensi, kardiovaskularisis ke struknya, atau koinsiden bersamaan terjadinya dengan COVID-19. Pada gambaran klinis kita lihat usianya rata-rata 52 tahun, 52,7. Kalau pada jurnal yang di Wuhan ini 240 sekian, ini yang banyak adalah perempuan. Kalau tadi dokter Prastuti menyebutkan ada komorbiditas dalam hipertensi dan diabetes, maka saya menambahkan komorbiditas ini bisa cerebrovaskular disease atau cardiac disease, malignansi, dan chronic kidney disease juga merupakan komorbiditas. Dan ini fokus dari hari ini, dizziness, headache, gangguan kesadaran, gangguan penyakit cerebrovaskular yang akut, ataxia, seizure, peripheral nervous system, gangguannya. Kemudian ada gangguan pembauan, gangguan perasa, penglihatan, serta nyeri pada syaraf. Ini juga merupakan gambaran simptom, selain flu-like simptom, simptom dari nervus gangguan syaraf pada COVID-19. Ini saya lewati onsetnya saja. Secara umum manifestasi neurologi bisa dibagi menjadi central nervous system dan peripheral nervous system. Central nervous system sudah saya hebutkan banyak tadi, seperti yang tercantum di sini, yang paling kiri. Kemudian peripheral nervous system juga sudah tinggal muskuloskeletal. Pada muskuloskeletal bisa terjadi nyeri otot skeletal, juga bisa terjadi atonia atau paresis pada COVID-19. Lab tadi Dr. Pras juga sudah menyebutkan bahwa ada peningkatan leukosid, netrofil, penurunan limfosid, ini ada penurunan platelet. Kalau kita cermati, ini semua terjadi pada kasus yang severe. Dibandingkan dengan yang non-savior, ini hampir semua naik, kecuali yang limfosid dan platelet. Jadi peningkatan di leukosid, netrofil, kemudian CRP, dedimer, laktat dihidrogenase, LDH, kemudian alanin, aspartat, dan pun mengalami peningkatan. Kemudian kita lihat gambaran berikutnya, apakah sama antara lab severe ini di-breakdown dengan atau tanpa gejala central nervous system. Ternyata lab-lab yang dengan central nervous system berbeda dengan yang tanpa disertai central nervous system. Pada yang severe yang disertai central nervous system, netrofilnya meningkat, limfosid turun, platelet turun, dan dedimernya naik, serta pun SK-nya mengalami peningkatan. Ini rangkuman dari yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini adalah gambaran stroke dan gambaran chest city pada pasien yang hari pertama mengalami COVID. Jadi pada meta-analisis 6 studi pada pasien dengan COVID-19 disebutkan bahwa risk factor adalah hipertensi, diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, dan bagian saya menambahkan cerebrovascular disease. Di jurnal lain disebutkan bahwa cerebrovascular disease ini selain risk factor juga merupakan comorbid. Pada studi otopsi, pasien dengan COVID-19 menunjukkan bahwa sel neuron mengalami hiperemia dan edema. Pada neuron-neuron yang mengalami degenerasi. COVID-19 ini meningkatkan kejadian penyakit neurodegeneratif pada pasien yang mengalami COVID-19. Ini adalah gambaran masa depan, apa yang bisa dilakukan, ini roadmap untuk riset pada central nervous system impact dari COVID-19. Bisa dilakukan penelitian pada human maupun animal model. Pada human kita bisa melihat apakah gambaran klinis sama atau berbeda pada pasien dengan immunocompetent atau immunosuppressed. Kemudian pada animal kita bisa meneliti apakah jalurnya sama intranasal atau intravena jika animal model mengalami SARS-CoV-2 dengan menginduksi neuroinflamasi dan neurodegenerasi. Pada setting ICU kita bisa melakukan pemeriksaan jangka panjang baik blood sample maupun CSF. Jika memungkinkan dengan CSF itu dilakukan koleksi pengambilannya secara jangka panjang pada pasien yang mengalami intensi systemic inflammatory response. Kemudian satu lagi yang ini yang baru, jurnal-jurnal yang baru muncul bulan-bulan terakhir ini adalah kognitif ini hendaknya diteliti dengan detail, disertai dengan brain imaging, neurologi, pemeriksaan neurologi, dan evaluasi neuropsikologi. Sebagai kesimpulan bahwa SARS-CoV-2 mungkin bisa menginfeksi sistem saraf dan otot skeletal. Kemudian pada pasien dengan severe infection, maka kejadian gangguan neurologis akan memberat. Kemudian pada mereka yang mengalami severe infection dan gangguan neurologis, maka bisa mengalami perburukan. Mungkin ini untuk KIE ke pasien dan mungkin pasien akan bisa meninggal dengan lebih cepat. Kemudian pada pasien dengan severe COVID-19, rapid clinical penurunan klinis secara cepat, maka event neurologik seperti stroke mungkin bisa berkontribusi padahal terjadinya kematian pada COVID-19. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dokter Hani. Jadi kita memang harus waspada, karena pasien yang sembuh banyak, tapi yang mengeluh banyak nanti di belakang harinya. Mungkin kita perlu apa yang perpanjang pertanyaan di terakhir kesimpulan dokter tadi. Baik, luar, anu, kita plus luar biasa, dokter, 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 dokter. Sudah bisa menyiapkan dokter Adianto. Dokter Adianto, hilang lagi. Oh iya. Baik. Sebagai pembicara ketiga, beli akan berikan tentang kardiak manifestasi pada In-Covid-19. Silahkan dokter Adianto. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Ketiyogo, dokter Asra yang telah memberikan kesempatan siang hari ini untuk kita sharing berkait dengan COVID di bidang kardiologi tentunya. Yang saya hormati para guru-guru kami, kemudian juga pembicara-pembicara, dan juga pada audien semua, hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, akan menyampaikan tentang manifestasi kardiopaskuler pada COVID-19. Sebagai pendahuluan, bahwa pasien-pasien dengan faktor psikokardiopaskular dan juga pasien yang dengan establis penyakit kardiopaskular, ini merupakan suatu populasi yang rentan untuk menderita COVID-19. Dan sebagaimana kita ketahui, rilis dari berbagai data, dari berbagai penjuru wilayah di dunia, ini ternyata dalam konteks COVID, ternyata pasien-pasien dengan kardiopaskular, ini juga akan memiliki suatu peningkatan resiko, baik itu mortalitas dan morbiditas. Dan terlebih lagi, yang menjadi tantangan kita semua adalah bahwa pasien-pasien dengan COVID-19, ini ternyata juga seringkali datang dengan simptom yang menyerupai kardiopaskular event. Dan ini adalah data yang bisa kita lihat untuk menerangkan apa yang saya sampaikan di depan tadi, adalah bahwa angka kematian dari pasien COVID-19 dengan pre-existing kardiopaskular disease, ini ternyata memiliki angka kematian yang paling tinggi, mencapai 10,5 persen, kemudian disusul dengan pasien diabetes, kemudian pasien dengan kronik respiratory disease, hipertensi, CA, dan juga terendah. Kita lihat di sini datanya adalah pasien-pasien yang tanpa pre-existing penyakit yang dimilikinya. Dan data ini saya kira di Jawa Timur, ataupun secara khusus juga di Surabaya, ini adalah data-data yang inline dengan apa yang kita hadapi di tempat terdekat kita semua. Tadi sudah disinggung tentunya dari para pembicara sebelumnya, bahwa Sarkov itu ketika dia melakukan infeksi di dalam sel host, ini memiliki reseptor di mana kita sudah kenal semua adalah reseptor H2, di mana S2 ini banyak kita temukan di sel paru, kemudian juga di endotil pembuluh darah, di jantung sendiri, dan juga di saluran pencernaan. Oleh karenanya kita lihat secara sehari-hari, banyak manifestasi dari penyakit ini yang memang tidak mudah untuk kita singkirkan begitu saja. Dan inilah yang juga kita hadapi tentunya di bidang kardiologi secara spesifik, di mana S2 ini memiliki suatu fungsi katalisator pada sistem rhenion angiotensin, di mana angiotensin 1 akan diubah menjadi ang-19, di mana ang-19 ini memiliki suatu efek protektif terhadap kardiofaskuler berupa anti-inflammasi, anti-kontraktil, kemudian juga anti-vibrotik, dan juga vasodilatasi. Di mana ketika ada infeksi virus SARS-CoV-2, maka ada ikatan antara SARS-CoV-2 dengan S2 ini. Oleh karenanya, maka fungsi katalitik pada rhenion angiotensin sistem akan menurun, sehingga efek protektif kardiofaskulernya ini juga akan menurun. Inilah yang kemudian bisa menerangkan kenapa pasien-pasien dengan komorbiditas penyakit kardiofaskuler, ini juga akan lebih buruk kondisinya. Dan itu akan berakibat pada mortalitas yang lebih tinggi. Ini adalah mekanisme atau patuh biologi dari SARS-CoV-2 ketika menginfeksi sel host, maka karena ada reseptor yang ada di dalam pembuluh darah, kemudian juga reseptor yang ada di sel jantung, dan juga tutup paru-paru sendiri, maka secara langsung ini juga bisa berakibat terjadinya myokardial damage. Nah, myokardial damage ini tentu akan bisa mengakibatkan myokarditis dan juga disfungsi daripada myokard sendiri yang akibatnya bisa terjadi heart failure ataupun juga potensial terjadinya aritmia. Di sisi yang lain juga efek daripada SARS-CoV-2 yang kemudian memberikan efek imunologi, di mana akan terjadi proses inflamasi, jadi mengaktifasi daripada T-cell, makropak, dan sebagainya, yang menyebabkan nanti timbulnya suatu cytokine storm, di mana nanti akan keluar interleukin 6, interleukin 7, interleukin 22, dan sebagainya. Yang tentu ini ketika nanti ada di dalam pembuluh darah, akan berpotensi menyebabkan adanya installabilitas daripada plug, sehingga terjadi plug rupture pada paskuler dan secara khusus ketika ada plug rupture di dalam pembuluh darah koroner, maka potensial terjadinya akut koronis sindrom dengan segala kemungkinan komplikasinya. Dan juga pada endotil daripada pembuluh darah koroner, pada skala mikro paskuler di pembuluh darah koroner, ini juga potensial terjadi adanya suatu dipungsi mikro paskuler dan ini pada kondisi ini tidak mudah untuk kita melakukan suatu penanganan yang optimal atau penanganan yang memberikan suatu outcome yang baik, sehingga kemungkinan terjadinya dipungsi daripada myokat itu juga akan lebih besar dengan segala resiko komplikasi, bahkan suatu kematian. Jadi ini adalah mekanisme dari COVID-19 melalui SARS-CoV-2 ini manifestasinya pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini secara singkat tentu bisa kita tampilkan lagi dalam slide ini bahwa SARS-CoV-2 menginfeksi jantung tentu bisa berakibat pada kerusakan langsung yang dimediasi oleh S2 tadi, kemudian juga myokardial injury yang bisa diinduksi karena hipoksia, di mana diawali tentu dengan masalah-masalah yang ada di dalam pembuluh darah paru. Kemudian tadi juga adanya kerusakan-kerusakan pada endotel mikrofaskuler jantung. Ini juga akan memperburuk kondisi, demikian pula adanya sistem imunologi yang berganggu. Dan ini semua akan mengakibatkan kardiak injury yang tentu dari pemeriksaan-pemeriksaan itu bisa kita dapatkan data-data berupa biomarker yang meningkat yang dikeluarkan oleh jantung yang meningkat, baik melalui pengurusan CKMP maupun juga troponin dan juga biomarker yang lain. Demikian juga secara ECG sangat mungkin kita mendapatkan adanya abnormalitas dari gangguan irama, dan secara eco tentu juga sangat mungkin bisa memberikan informasi kelainan dari anatomi maupun juga fungsi daripada myokard. Demikian pula, kalau memang dibutuhkan maka koroneresiti angiografi, terutama untuk melihat apakah pembuluh darah koronernya masih ada oklusi, tentu ini juga akan bisa memberikan informasi lebih lanjut. Dan juga MRI yang ada pada kardiak MRI, kemudian juga biopsi tentu juga bisa memberikan informasi-informasi tambahan terkait dengan kerusakan dari myokard atau gambaran-gambaran yang menunjukkan adanya proses inflamasi. Lebih lanjut, maka kita bisa uraikan di sini untuk clinical manifestation daripada COVID pada kardiopaskuler, itu yang tentu harus selalu kita ingat sekali lagi bahwa pasien dengan COVID ini seringkali datang dengan gejala yang menyerupai kardiopaskuler event dan cardiac injury karena infeksi, jelas ini bisa menyebabkan juga terjadinya cardiac event. Dan ada beberapa presentasi klinis yang terkait dengan COVID, itu adalah kemungkinan terjadinya akut kondisi sindrom, baik ST elevasi myokard impact dan juga non-ST elevasi myokard impact, kemudian akut heart failure, aritmia, dan juga thromboimbolic event, bahkan shock kardiogenik ataupun juga cardiac arrest. Ini sekali lagi manifestasi klinis yang mungkin bisa kita dapatkan berupa akut kondisi sindrom, myokarditis, aritmia, heart failure, kardiogenik shock, dan juga thromboimbolic vena ataupun systemic. Nah, untuk diagnosis tentu berawal dari pengenalan gejala. Jadi kita lihat di sini memang sangat tidak spesifik untuk simptom daripada COVID. Dan ini saya kira juga bisa berhubungan dengan problem kardiopaskuler ketika kita mendapatkan pasien dengan shortness of breath, kemudian juga fatigue, dan juga biasanya nyeri-nyeri. Nyeri-nyeri yang tidak spesifik, itu juga mesti harus kita perhatikan bahwa ini pasien dengan COVID atau pasien dengan kardiopaskuler event atau memang koinciden keduanya. Ini yang harus menempatkan perhatian kita semua. Pemeriksaan lebih lanjut pada kondisi-kondisi di mana ada simptom yang memang bisa kita curigai sebagai COVID-19 atau kardiopaskuler event, ECG sayangnya tidak bisa memberikan suatu gambaran yang spesifik. Kemudian pemeriksaan lain untuk melihat adanya injuri pada kardiomusid, ini bisa dibantu dengan pemeriksaan troponin. Demikian pula juga adanya stres hemodinamik pada miokat, ini juga bisa diperiksa dengan melakukan pemeriksaan print natrotec peptide, ataupun juga anti-proBNP. Dan dari marker ini tentu dengan level tertentu akan bisa menggambarkan severitas penyakit dan juga hal ini menjadi pertimbangan kita untuk pemeriksaan imaging yang non-impasif, ini bila mana kasusnya elektif atau tidak ada urgensi kita melakukan, untuk pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti ini tidak disarankan pada era pandemi COVID ini. Demikian juga pemeriksaan transesopagial ekokardiografi, mengingat pemeriksaan ini akan menghasilkan aerosol, maka ini juga berpotensi menegakkan spreading daripada COVID, maka tidak perlu dilakukan dan bisa dilakukan kalau memang modalitas dari pemeriksaan yang lain tidak ada. Dan kardiak siti ini bisa menjadi pengganti. Dan memang siti scan pada kasus-kasus untuk melihat secara lebih persis adanya COVID-19, maka test siti ini juga menjadi rekomendasi. Bagaimana manajemen? Nah, secara umum memang kita tahu bahwa sampai dengan hari ini tidak ada serapi yang spesifik secara khusus untuk COVID-19, dan kita tahu bahwa antiviral sendiri juga masih dalam penelitian, dan yang penting sebenarnya untuk mendapatkan perhatian kita semua adalah untuk kasus-kasus kardiofaskular, itu kita harus selalu memberikan perhatian untuk predispisi faktor yang menyebabkan perburukan dari problem jantung. Antara lain adanya interval QTC, QTC, gelombang Q sampai gelombang T pada ECG, itu harus selalu dilihat, karena adanya peningkatan QTC interval, ini juga berpotensi menyebabkan gangguan aritnya yang malignan, yang berpotensi juga terjadinya sudden cardiac death. Kemudian elektroid imbalance, kemudian juga obat-obatan yang tidak diperlukan gradi-kadi, ini juga harus mendapatkan perhatian pada pertimbangan untuk terapi secara umum. Dan harus kita selalu ingat bahwa obat-obatan sistem kardiofaskular dan kombinasi dengan obat-obatan pada manajemen COVID-19 seperti hidrokorkuin, kemudian asitromisin, kemudian juga anti-implamasi yang lain, ini juga berpotensi menyebabkan adanya interaksi sehingga memperlukan suatu perhatian kita semua. Nah, sebagai alur di dalam treatment yang mungkin kita berhadapan di lapangan, terutama teman-teman sejawat dokter umum ataupun juga yang kebetulan terlibat di dalam hal pelayanan COVID-19, untuk pemeriksaan yang menyatakan bahwa Sarkop 2-nya itu positif atau negatif menjadi prioritas. Jadi, sejauh yang kita tahu bahwa kasus-kasus kegawat darurat jantung selama ini memiliki time limit, maka dalam hal pandemi ini, maka testing Sarkop 2 tetap menjadi prioritas utama. Kemudian untuk pasien-pasien yang dengan airis yang perlu dilakukan tindakan invasif strategi dengan adanya pandemi ini ternyata masih juga direkomendasikan adanya penundaan hingga 24 jam. Kemudian ini kita lihat, sama intinya adalah bahwa pasien-pasien dengan acute coronary syndrome and non-ST elevasi myocard infraction, yang pertama kita harus melakukan konfirmasi untuk Sarkop 2-nya positif atau negatif, baru kemudian kita melakukan langkah-langkah diagnostik ataupun treatment sebagaimana biasa. Untuk kasus stimi juga demikian. Jadi, testing Sarkop 2 ini harus dilakukan sesegera mungkin, dan semua pasien stimi, bahkan ini harus diminut sebagai COVID positif sampai dengan terbukti bukan. Dan pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan repaskularisasi ini sebagaimana biasa pada protab-protab atau guideline penata laksanaan pasien dengan stimi. Untuk myocarditis, ini harus kita berikan kecurigaan bila ada suatu acute heart failure atau cardiogenic shock yang tanpa ada cardiovascular disorder sebelumnya. Dan ini bisa kita curigai pada pasien COVID yang kebetulan dengan acute onset chest pain, kemudian adanya perubahan ST segmen, yang biasanya ini tidak sesuai dengan area vaskularisasi daripada koroner. Biasanya ada gambaran ST elevasi yang kebetulan ada di sumualit, misalkan. Kemudian adanya gardiak aritmia, adanya instabilitas semodinamik, maka kita bisa berpikir bahwa pasien kita dengan myocarditis. Dan untuk kasus-kasus yang memang sulit untuk dilakukan rule out untuk adanya penyakit jantung koroner, maka koronere untuk CT angiografi ini juga direkomendasikan. Untuk heart failure dan cardiogenic shock, ini bisa akibat dari acute myocardial injury, kemudian acute respiratory distress syndrome sendiri juga bisa mengakibatkan adanya cardiogenic shock atau heart failure dan juga cardiac aritmia. Dan treatment untuk kasus ini tidak berbeda dengan penata laksanaan pasien-pasien dengan acute heart failure pada umumnya. Dan yang sering sekali kita hadapi, di mana kita ketahui bahwa pasien-pasien yang dengan COVID-19 ini ada kondisi hiperkoakubilitas state, maka terjadi acute pulmonary embolism yang menakutkan kita semua. Dan ini bisa kita curigai ketika ada perburukan dari respiratory rate-nya, kemudian ada tachycardia yang tidak bisa diterangkan kenapa sebabnya, kemudian ada tekanan darah yang turun ataupun turun secara drastis, dan juga adanya ECG yang berubah, kemudian juga adanya vena thrombosis atau DVT pada ekstremitas. Kita mesti berpikir bahwa apakah ini bukan suatu akut pulmonary emboli atau ada akut pulmonary emboli. Dan di dalam hal penggunaan antikoagulan, ini juga mesti kita pertimbangkan karena adanya interaksi dengan obat-obatan antivirus yang lain. Untuk aritmia, ini untuk treatment akut tidak berbeda pada umumnya, dan yang perlu kita selalu perhatikan adalah adanya resiko terjadinya tadi, interval yang memanjang, yang ini potensial terjadi kursa depoang yang pada keadaan tertentu ini bisa menjadi VT atau VF yang kemudian menyebabkan cardiac arrest. Untuk masalah cardiac arrest pada kondisi pandemi ini, harus kita identifikasi karena ini menyangkut juga masalah safety. Waktunya bisa di-efficient, sudah habis. Baik, sudah ada satu slide. Ini kita perhatikan apakah kita memerlukan CPR atau tidak, dan kita melakukan CPR seaman mungkin. Jadi masalah penggunaan APD ini menjadi perhatian, kemudian menutup mulut dari pasien, ini juga mesti harus kita perhatikan, dan kalau memang kondisi yang demikian, kita tidak perlu mau tumut untuk CPR misalkan, kemudian juga sedikit mungkin personal yang terlibat kalau tidak memiliki APD yang memadai. Dan tenaga-tenaga yang dibutuhkan tentu yang skillful, sehingga bisa melakukan upaya penyelamatan dengan cepat. Sebagai resume, ini COVID-19, ini bisa mempengaruhi kardiopaskular system melalui langsung dengan berikatan dengan S2 receptor dan secara indirect dengan mekanisme reaksi imunologi. Cardiac event itu meliputi ACS, kemudian ad failure, aritnya, terumbuli embolik vena, kardogenik, dan juga kardiak res yang sering menyertai pada pasien-pasien COVID. Kesulitan di dalam hal diagnosis, ini merupakan suatu tantangan, tapi tidak boleh mengabaikan resiko kejadian untuk spreading infeksi yang menyebabkan penularan. Dan treatment secara umum sebenarnya tidak berbeda, berbeda, dan yang jadi catatan adalah bahwa kita harus mencegah resiko penularan sebaik mungkin. Dan interaksi obat antara treatment COVID-19 dan penyakit kardiopaskular sering dicumpai, sehingga perlu suatu pertimbangan yang spesifik. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Bila Tepalitaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Adhiyanto. Luar biasa ya, cukup lengkap ini ya, mulai dari non-stimmy, stimmy, dan lain-lain. Baik, karena mengejar waktu dari kelewatan 2 menit, ada Dr. Ardid ini sudah masuk, bisa diteruskan dulu, Dr. Ardid, tentang kidney and COVID-19. Monggo, Dr. Ardid, boleh dimulai. Waktunya 15 menit. Terima kasih. Saya pasang video ya, ini kelewatan yang masih dimatikan. Ya, bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suruh, ya. Kepada semua, ya. Kepada Panitia, dan lain-lain. ya, kemudian untuk menyingkat waktu, saya langsung aja ya. Saya kagum ya, ada 300 peserta. Semoga bisa bermanfaat. Saya bisa share langsung ya. Silahkan, Monggo. Saya mulai aja, Bibi Mar Suri ini dengan judul Kidney and COVID-19. Sebetulnya saya mengubah, agak mengubah. Yang diminta adalah suatu kidney damage pada pasien dengan COVID-19. Tetapi, mungkin nanti mendengar penjelasan saya kenapa saya agak mengubah judul ini. Kalau kita melihat dengan judul ini, saya harapkan menjadi sesuatu yang lebih luas. Karena apa? Ini sebagai gambaran aja. Pada manusia normal, mungkin sudah terjadi suatu chronic disease. Karena kita tahu, penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, autoimun, dan lain-lain. Misalkan adalah suatu batu saluran kencing, infeksi saluran kencing yang kronis. Mungkin dia sudah menyebabkan chronic kidney disease walaupun mungkin kreativin masih baik. Jadi terjadi suatu kerusakan pinjal, secara fungsional mungkin masih baik. Sehingga seperti terlihat orang normal. Kemudian, dalam dimensi spektrum dari kidney disease, sebetulnya juga ada. Kita sekarang banyak pasien-pasien dengan encitrenal disease yang menjalani hemodialisis, menjalani transplant, dan lain-lain. Dan kita saat ini, zaman pandemi ini, sebetulnya semua berpotensi mendapatkan suatu infeksi COVID-19. Baik yang normal, baik yang saat itu hipertensi dengan berbagai mungkin gejala yang mungkin masih ringan atau tidak ketahuan bahwa sudah chronic kidney disease, diabetes, autoimun, SLA, dan lain-lain. Atau pasien-pasien yang sudah menderita chronic kidney disease maupun encitrenal disease. Di sini saya ingin dambatkan bahwa itu rumutnya. Semuanya berpotensi terpapar dengan COVID-19. Semuanya berpotensi untuk mengalami suatu komplikasi. Di sini ada, apabila terjadi pada manusia normal, kemudian terjadi COVID-19, pada kasus-kasus yang berat, itu terjadi suatu kidney disorder. Nah ini pertanyaannya, apakah ini adalah mengalami suatu kerusakan ginjal? Atau hanya segedar fungsional, akut kidney injury oleh karena infeksi, dan kemudian akan membaik lagi setelah itu? Atau kalau kita mendapatkan pasien yang sudah punya riwayat lama hipotensi, diabetes, autoimun, tiba-tiba kreatinin. Mungkin pasien-pasien seperti ini adalah pasien chronic kidney disease. Istilah kita, di nekologi, atau di perken pinjal, biasanya residual renal. Residual renal fungsinya sudah turun. Jadi yang kita bayangkan, kreatinin satu, itu mungkin sudah mulai terjadi suatu protein pulih, walaupun pasien ini secara fungsional normal. Tapi kerusakan. Dampak dari kondisi chronic kidney disease sebetulnya sisa ginjal yang ada tidak seperti orang normal. Kapasitas ginjalnya sudah tidak seperti orang normal. Dan kita ketahui sebetulnya, apabila 60 persen dari ginjal itu sudah rusak, kreatinin baru mengalami peningkatan. Jadi ini yang terjadi pada masyarakat, pada orang berikut. Ini juga akan terjadi pada orang yang yang normal, atau hipertensi, atau diabetes, autoimun, tiba-tiba mengalami infeksi. Kok tiba-tiba mengalami akutiknya injuri pada saat kena COVID. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang kita kita tidak sadar bahwa pasien ini sebetulnya sudah mengalami suatu kelainan ginjal seawal. Dan pada pasien-pasien ini apabila betul terjadi suatu limit satu, yang chronic kidney disease pasti akan menjadi lebih buruk. Yang normal mungkin akan menjadi chronic kidney disease. Yang sudah seperti itu nanti akan berlanjut kalau dia hidup supaya dia bisa menjadi suatu anti kidney disease. Jadi ini spektrum yang seperti bulat, tapi saya mencoba untuk menyederhanakan saja ya. Menyederhanakan permasalahan dari sesuatu yang tidak melebar kemana-mana. Jadi ini mungkin hanya mengulang apa itu suatu COVID sebetulnya dari Corona virus kemudian itu masif dan kita yakin bahwa penularannya adalah melalui saluran pernafasan. Kemudian sudah membunuh banyak orang secara global 5,4 di Indonesia saya kira jumlahnya lebih banyak kalau tidak salah terakhir adalah 7, jadi cukup lumayan untuk Indonesia. Kemudian disampaikan pada data-data yang ada adalah kematian kebanyakan adalah karena adanya suatu promorbid. Nanti mungkin ada. Kemudian juga disebutkan bahwa keterlibatan ya, kebanyakan faktor-faktor inflamasi, koakulopati, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan sondisi kenapa terjadi suatu multi-organ damage ya, kerusakan organ-organ. Ini adalah ulangan saja dan saya mendapatkan sesuatu slide literatur yang cukup bagus. Dia menyantungkan, ini panic attack. Jadi adanya sesuatu yang kelihatannya seperti blue biasa, ini justru menimbulkan suatu kepanikan yang luar biasa. Tidak hanya pada manusia yang mengalami atau yang hidup di dunia ini, tetapi ternyata di dalam tubuh manusia yang terkena, ini terjadi suatu proses ya, proletic activation of that document. Ini mungkin yang akan menjelaskan. dan ini yang menjelaskan kenapa saya tidak mau judul itu adalah kidney damage saja. Ini betul sesuatu yang luas sekali. Satu sama yang lain kira-kira nanti akan berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa kebanyakan pasien-pasien yang mengalami kondisi yang buruk, itu mengalami suatu penyakit-penyakit kronis. seperti hipertensi, ini 70%. Dalam laporan-laporan ada perut dan kontra, apakah memang hipertensinya sendiri atau dalam terapi, ini biasanya digatakan dengan objek yang selama ini diminum. Kemudian diabetes melitus, di sini juga disebutkan diabetes melitus, tetapi saya seringkali mencari sebetulnya, karena diabetes melitus itu banyak, pasien yang kontrol teratur atau glukula darahnya tidak terkontrol. Yang kedua, pasien data-deteksi dengan suatu komplikasi apa. Memang karena ini sesuatu yang masih baru, data itu menjadi minim. Kemudian chronic kidney disease, kalau di luar negeri kebanyakan karena diabetes dan hipertensi, jadi balik ke nomor yang sebelumnya lagi. Jadi memang suatu chronic kidney disease yang memang ginjalnya tanpa ada komor-komor yang lain, atau memang ada pengaruh hipertensi, diabetes yang menjadi suatu chronic kidney disease. Itu adalah seperti tambahan, ada satu penyakit ketambahan, ketambahan sehingga menjadi lebih jelek, kena COVID menjadi lebih jelek. Kemudian arterial vibration, ini adalah gejala yang timbul oleh karena masalah peniluni, masalah epoksia dan lain-lain, atau memang ada kelainan pada suatu koronel. Kalau chronic obstruksi pulmonial disease, saya kira jelas bahwa ini adalah masalah pada pernafasan, pada cancer, ini dukungkan, biasanya banyak yang menyatakan bahwa virus ini hubungannya sama imunitas, tapi kalau kita melihat data ini, di mana pasien-pasien aktif cancer, dalam lima tahun mendapat immunosuppress, mendapat emo dan lain-lain, ternyata jumlahnya 20%, dan sampai 20%, tapi justru penyakit-penyakit dasar lain, justru lebih tinggi. Nah, inilah yang membuat istilah kepanikan, jadi sebetulnya ini berhubungan sama, berhubungan dengan suatu imunitas, berhubungan dengan suatu pola penyakit lama yang mungkin akan sudah memperburuk fungsi organ secara keseluruhan. Juga pertanyaan, apakah selama ini pengobatan-pengobatan itu berpengaruh terhadap perburukan? Orang ribut juga dengan obesitas, tapi obesitas sendiri atau karena dampak dari obesitas terhadap pernafasan terhadap masalah jantung terhadap masalah metabolit dan lain-lain. Banyak hal yang belum terjawab dalam kondisi yang seperti ini. Ini hanyalah suatu data yang menggambarkan, saya lebih fokus pada suatu akut ini injuri ya, pada awal terjadinya suatu pandemi, Januari 2020, ini jumlahnya sangat sedikit, mungkin karena datanya sangat sedikit ya, baru asian, kalau kita lihat di Wuhan itu di lockdown, tapi yang bisa dilaporkan cuma 99 pasien. Di sini pun kelihatan bahwa penyakit ini tidak hanya menyerang masalah ginjal, tidak hanya menyerang masalah penemuni, tapi kelihatan sekali bahwa banyak sekali kekelibatannya adalah sistemik. Perkembangan satu bulan berikutnya, itu jumlahnya hampir sama, tetapi ada suatu tren yang meningkat. Ya, mungkin datanya akan lebih banyak saat itu. Dan ini kelihatan satu bulan berikutnya, kelihatan sekali bahwa penyakit ini adalah tidak hanya sekedar suatu infeksi saluran pernafasan, tetapi adalah suatu penyakit dengan dampak sistemik. Ada ARDS, ada akut kardiat injuri, septic shock, akut kin injuri, bahkan jumlahnya rata-rata sudah sangat meningkat. Masalah paru hampir 30 bersaing dengan masalah ginjal. Ya, septic shock 18, akut kardiat 12%. Dan ini berhubungan dengan separitas berat ringannya penyakit. Bahkan studi terakhir, untuk pasien-pasien yang sudah AKI, itu kematiannya tidak belas sekali lipat dibanding pasien-pasien yang tidak melipat akut injuri. Jadi mungkin itu terminalnya. Kalau sudah AKI, mungkin semua kerusakan organ itu sudah bertumpuk-tumpuk dan kita mungkin seringkali pengalaman saya kalau sudah dikonsuli pasien, sudah AKI dengan berbagai obat. Saya cuma saya kerjakan apa yang saya bisa sambil pasrah, gitu saja. Ini adalah dengan berbagai model gambaran penyakit COVID yang sistemik. Biasanya adalah sebagai ilmuwan kita akan melakukan suatu hipotisa. kemungkinan. Ini sebabnya kenapa? Selalu ya, sebabnya karena virus sendiri yang menyebabkan suatu gangguan di berbagai organ. Atau sebetulnya suatu reaksi, jadi virusnya sendiri sebetulnya bergerak lokal, kemudian terjadi suatu gangguan mirip suatu septicemia, gangguan hipotinamik yang akan menyerang berbagai organ. Jadi pada awal-awal perpengkirannya adalah suatu ARDS dengan segala akibatnya. Tapi ini akan berkembang lagi. Ternyata pada perkembangan selanjutnya kita bisa melihat bahwa dengan hipotisa ternyata ketemu bahwa pengaruh adalah is reseptor. Dan kita tahu is reseptor tidak hanya di paru-paru, justru jumlahnya tidak terlalu banyak. Is reseptor yang banyak adalah di pemeluh darah, di jantung, di ginjal. Berkembanglah suatu teori-teori yang menyebabkan bahwa kemungkinan gangguan pada organ-organ tersebut adalah sifatnya sistemik. Bisa langsung atau mungkin juga akibat dari produk-produk atau sitokain yang dihasilkan oleh virus. Jadi inilah perkembangan yang mungkin karena memang baru perkembangan itu terjadi. Tetap bahwa ini kemungkinan ada direct invasion kemudian kemudian langsung menyebabkan radiumiolosis, menyebabkan suatu akibat necrosis. Pada saat ini, pada saat zaman duli ini, masalah-masalah tentang ginjal sendiri, kerusakan ginjal, tidak terlalu banyak disebut. Apakah langsung atau ini akibat dari suatu proses yang sistemik. Nah, di sini baru diketemukan. ini adalah yang terbaru bahwa yeast reseptor di ginjal itu sebetulnya jumlahnya cukup banyak. Sehingga apakah itu yang akan memengaruhi kelainan pada ginjal. Jadi ini adalah gambaran, ini cukup baru dari update. Jadi ternyata di situ didapatkan jumlah yeast reseptor di daerah ginjal karena di situ penuh dengan mudara. itu ternyata jumlahnya dua kali lipat. Sehingga ada suatu hipotesa baru bahwa apakah tidak kemungkinan ada kemungkinan bahwa terjadi suatu invasi dari virus itu menuju ke ginjal. Nah, ini adalah suatu resumen saja sebetulnya. Waktu pertama penyebabnya lebih banyak karena suatu gangguan imun dinamik. Kemungkinan terjadi suatu immunology proses jadi circulating immunology proses yang masuk ke dalam ginjal tertangkap di ginjal kemudian menyebabkan suatu gangguan. Dan pada saat itu belum ada istilahnya dugaan bahwa ada virus yang mungkin justru menempel pada ginjal karena reseptor aniotensin ARH reseptor di ginjal waktu itu belum menjadi perhatian. jadi penelitian waktu itu mungkin belum sampai ke sana. Dan pada data-data berikutnya justru ini akan menyokong. Jadi saya sampaikan saja kenyataan bahwa dugaan-dugaan teori dan lain-lain itu akhirnya terpantahkan dengan adanya berbagai data dan penelitian yang ada yang disajikan. Di sini kelihatan kalau memang itu dari organ lain biasanya adalah perubahan pada suatu fungsi ginjal bun creatinine akan meningkat. Di sini jelas. Tetapi ada sesuatu fenomena yang mungkin berbeda. Dalam penelitian didapatkan rata-rata pasien-pasien dengan perlainan ginjal mengalami protein uri. Mengalami hematuria. Mohon maaf berterima kasih waktunya. Oh iya, sebentar ya. 15 tahun. Jadi ini ada suatu fenomena yang tidak sama. Di mana ada suatu yang menggabarkan suatu kerusakan pada ginjal. Ada glukosuria menggabarkan suatu kerusakan pada orang dengan CKD mengalami suatu peningkatan protein yang menggabarkan suatu kerusakan ginjal. Dan ini jelas bahwa berbagai data akhirnya mencapatkan bahwa protein uriah terjadi hampir 30-60% disertai dengan suatu peningkatan atau afromalitas dari suatu infusi ginjal. Dan di sini di luar negeri enak ya. Setelah itu mencari sebabnya dilakukan suatu biopsi, dilakukan suatu patologi pattern dari injuri kelihatan bahwa hamil semua mulai diglomerulus kelihatan adanya suatu protein dari SARS COVID-19 kemudian di daerah tubulus kombinasi antara gangguan imun dinamik dengan gangguan pada biasanya oleh karena si mikroproduk jadi obat-obatan juga akan memengaruhi di daerah ginjal. Kemudian juga pada mikropulus elektron kelihatan sekali. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini virus dengan suatu penyakit baru dan data yang berkembang dari waktu ke waktu. Dan ini adalah resume dari semuanya mencoba mencapai bahwa kemungkinan secara langsung melalui suatu imun mediatit, kemudian iatrogenik oleh kanan pemakan obat, disebut juga ventilator, vasopressor, dan lain-lain. Mungkin dari produk-produk dari organ lain, seperti melalui melusis, kemudian terjadi suatu coagulus titan sampai di IC. Ini adalah rangkuman saja bahwa ada suatu secara daerah dari virusnya sendiri atau secara tidak langsung melalui berbagai hal, kairan, mechanical ventilator, depretoxin, kemudian dari berbagai organ, gangguan pada sepsisnya. Dan ini saya sampaikan, kita begitu heboh dengan guideline apa, diobati apa, ternyata memang berbagai penerbangan yang ada dalam proses investigasi. Tidak banyak. Kalau ini hampir semua itu tidak ada yang mendapatkan suatu konklusi atau suatu kesimpulan. Ini juga sama. Ini berbagai produk-produk yang kita ingin pakai, ternyata tidak ada satu kesimpulan yang bisa kita pakai sebagai acuan. Tidak ada suatu kesimpulan yang bersuat. Dan ini adalah suatu potensial faktor, akhirnya dibuat suatu rantuman begitu banyak. Ini mungkin perlu suatu penelitian untuk bisa menyimpulkan mana yang paling dominan. Adanya suatu risk faktor yang sebelumnya ada, sebelum kena COVID-19, kemudian dari virusnya sendiri bagaimana, kepenanganannya sendiri bagaimana, kemudian obat-obat dan lain-lain sangat berpengaruh. Dan ini sebagai kesimpulan dari semuanya, saya sampaikan bahwa kelainan COVID pada ginjal tetap masih belum jelas. Karastrisiknya masih berbeda, ada berbagai mekanisme yang mesti diduga secara langsung maupun tidak langsung, dan potensinya adalah karena memang is receptor ada di sana, di ginjal kemungkinan bisa berperan, kemudian peningkatan anti-implamasi yang berada, kemudian faktor hipoksia yang terkait dengan penemuni maupun gangguan hemodinamik, dan obat-obatan. Dan sampai sekarang tidak ada obat yang spesifik. Berbagai obat yang digunakan sampai sekarang belum jelas manfaat, bahkan akibatnya pada ginjal. Jadi hanya disarankan bahwa hidarilah. Kalau kita tidak tahu, ingat bahwa efek samping obat yang mungkin akan mendapatkan, kita akan hanya mendapatkan suatu efek samping obat apabila kita tidak mengenal suatu respon yang jelas. Dan tentunya data yang sangat singkat tersebut perlu dilengkapi, jadi mungkin penelitian-penelitian lain perlu dilengkapi juga untuk bisa memberikan suatu manajemen yang baik pada pasien dengan COVID. Saya kira itu adalah slide. Saya ini slide terakhir. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Moderator, Dr. Kristiok. Baik, terima kasih Dr. Adit. Luar biasa ya. Jadi, hari ini kita dapat kuliah banyak ya, dari semua divisi dan lumayan ini. Dua SKS lebih ini. Saya kira Dr. Asrah luar biasa. Terima kasih Dr. Asrah. Atas kata-kata yang ini. Luar biasa. Langkap semuanya. Baik, sebelum kepertanyaan, saya berikan kesempatan ada panelisnya ini, para pakar Dr. Erwin. Sudah muncul, Dr. Erwin. Monggo, Dr. Erwin, bisa disampaikan. Profita nggak gabung ya, Profita ya? Profita Adstam BPBL. Beliau belum bisa bergabung. Baik, silakan. Saya mungkin resume dikit dok ya, terkait dengan empat pemateri tadi. Nomor satu, memang kita sepakat bahwa kita berhadapan dengan virus yang tabiatnya kita belum tahu betul. Sehingga di situ tadi dijelaskan tentang patofisiologi, patogenesis, semua sepakat memang dengan keterkaitan dengan ekspresi S2 dan berbagai macam organ yang terkait di situ ada problem jantung, otak, saluran cernak, parut ginjah. Itu menjadi pintu awal kita untuk sedikitnya mulai merancang. Kelihatnya sudah mulai merancang. Sebetulnya problem COVID-19 itu apakah karena COVID-nya atau mungkin terkait dengan komorbidnya atau terkait dengan koinsiden itu menjadi pertanyaan tersendiri yang memang dikaji lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan patofisiologi yang dikaitkan Dr. Andrianto maupun Dr. Adi tadi. Memang hasil akhir dari semua hal tadi yang menyangkut adanya badai sitokin, kemudian wakulopati, invasi langsung atau imun disregulation. Dan yang terakhir adalah laksana. Karena tata laksana ini kalau kita lihat banyak literatur atau banyak presentasi, memang semuanya masih mengarah pada dua hal, yaitu oksigen dan suportif. Sedangkan tata laksana terkait dengan anti-COVID-nya masih perlu diperdebatkan, dalam arti perlu penelitian lebih lanjut. Dan kesan yang saya tangkap dari semua pembicara adalah ya tetap saja fokus pada komorbid yang ada. Sehingga nanti diskusinya diharapkan ada dua versi. Satu, ini contoh saja. COVID ditempeli penyakit jantung koroner, itu gimana tata laksananya? Atau penyakit jantung koroner yang kebetulan ditempeli COVID yang ringan itu gimana tata laksana itu menjadi hal yang mungkin nanti perlu didiskusikan lebih jauh. Karena gimana pun untuk untuk memberikan tata laksana ini bukan sesuatu yang mudah. Saya kira itu sementara, Dr. Chris. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Ya sudah cukup lengkap, sudah merangkum empat pembicara. Cuman ada satu yang belum dijawab, dok. Itu tantangan dari Dr. Honey. Kedepannya itu ada potensi gangguan yang kronis yang kita belum tahu. Jadi mungkin Dr. Asrak nanti dapat akibatnya. Mungkin abses bisa muncul. Ya, kita harus pas pada potensi-potensi itu bisa terjadi. Tapi coba sebelum menuju ke masing-masing, ada pertanyaan, yang paling banyak ini kayak yang Dr. Honey. Jadi yang pertama, Dr. Prasetyo Mas sudah ada ya? Bagaimana kita mengerti tentang kegagalan organ karena COVID tanpa otopsi klinik dengan pemeriksaan PA? Pertanyaan dari Dr. Eko Prasetyo. Silakan, Dr. Al-Susia, ada bisa? Bisa membantu? Ya, dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, dokter. Jadi, mohon izin menjawab, dokter. Emang kalau tanpa pemeriksaan post-mortem, agak susah, dokter, untuk menentukan apakah ini kerusakan organ akibat COVID atau tidak. Karena kerusakan organ akibat COVID ini sangat menyeluruh. Semuanya dirusak oleh COVID ini karena dasarnya adalah dia menempel pada semua reseptor yang berhubungan dengan ACE2. Jadi, semua organ di tubuh bisa ketempelan oleh virus ini, jadi rusak semua. Nah, kalau misalnya ditanya apakah mungkin tanpa pemeriksaan post-mortem itu bisa ditentukan apakah itu dari COVID atau tidak, rasanya tidak mungkin. Kecuali kalau dilakukan kultur jaringan, dokter. Kultur virus pada jaringan itu mungkin bisa. Tapi itu pun kan juga dengan cara mungkin biopsi atau bagaimana gitu. pernah ada metode di mana pasiennya di kultur jaringan gitu. Tapi itu hanya pada penelitian terbatas dan belum ada di Indonesia juga, dokter. Jadi, sampai sekarang kalau misalnya post-mortem tanpa PA rasanya kok tidak mungkin ya, dok? Baik. Terima kasih, dokter Klaususi. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan lain kepada dokter Hany ini. Izin dokter mempertimbangkan adanya konsekuensi neurologis potensial strategi. Apa untuk pemelesaan klinis percitraan boy marker yang harus dilakukan dalam rangka usaha follow-up neurologis yang jangka panjang pada pasien COVID? Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Terima kasih, dokter Kusioko, selaku moderator. Saya mencoba menjawab ya. Memang kita ini masih berusaha mengenal COVID ya. Perlu follow-up jangka panjang. Maka kalau ada pertanyaan muncul konsekuensi neurologis potensial, kira-kira strategi apa? Misalnya apa? Pencitraan biomarker yang bisa dilakukan dalam rangka follow-up neurologis itu memungkinkan. Karena seperti yang tadi disampaikan, dokter Kristiogo, mungkin jangka panjang bisa abscess dan lain-lain mungkin muncul yang saat ini belum kelihatan. Kalau di jurnal-jurnal disampaikan resiko GBS itu ada, dok. Jangka panjang. Mungkin itu yang sedikit yang untuk jangka panjang kira-kira apa yang bisa terjadi. Tentang pertanyaannya, dengan mempertimbangkan konsekuensi neurologis potensial, kita perlu mempertimbangkan beberapa strategi yang harus dilakukan dalam rangka usaha follow-up neurologis yang panjang pada pasien COVID-19. Beberapa strategi pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien COVID-19 ini antara lain adalah pemeriksaan klinis, kemudian pencitraan, dan biomarker. Pada pemeriksaan klinis, tentu tidak hanya pemeriksaan fisik secara umum, tapi pemeriksaan neurologis juga penting dilakukan. Kalau pemeriksaan fisik neurologis secara umum, itu kita bisa melakukan pemeriksaan kesadaran, karena pada pasien COVID-19 bisa terganggu kesadaran pasien baik apa namanya tingkat kesadaran seperti stupor, koma, somnolent, atau bahkan perubahan kesadaran, delirium, itu bisa terjadi. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan kranialis, karena ternyata si COVID-19 ini dari perifer, dia bisa menembus ke sistem saraf pusat, jadi sampai menembus blood brain barrier dan lain-lain, sawadara otak dan lain-lain bisa ditembus sehingga bisa terjadi gangguan seperti meningitis, sensofalitis, sehingga pemeriksaan yang terkait seperti meningal sign, pemeriksaan nevus kranialis itu perlu menjadi perhatian khusus. Gangguan sensorik, motorik itu juga perlu kita perhatikan, karena COVID-19 ini juga bisa menyebabkan terjadinya stroke, yang kita tahu defisit neurologis vokal yang banyak terjadi pada stroke adalah hemiparese atau hemiplegi atau gangguan sensoris. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan kolumna vertebra dan autonomic nervous system, karena ternyata tidak hanya sistem saraf pusat, tapi sistem saraf perifer juga bisa terserang COVID-19, karena reseptor S2 reseptor tidak ada di mana-mana. Kemudian selain pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan pemeriksaan pencitraan. Pencitraan apa yang bisa dilakukan pada COVID-19, bisa dilakukan CT scan kepala, kalau Dr. Pras mungkin CT scannya paru, kemudian saya lihat CT scan kepala, karena bisa lihat stroke, gambaran stroke, kemudian bisa juga dilakukan MRI kepala. Pada MRI kepala, beberapa studi kasus yang di-upload di jurnal-jurnal yang terbaru, 2020 semua, ini bisa kita lihat gambaran acute hemorrhagic necrotizing encephalopathy, kita juga bisa melihat gambaran iskemik pada kapsula internal dan lain-lain tepat di otak. Pemeriksaan EMG lumbal fungsi itu juga bisa mendukung, yang mendukung ke arah neurologi bisa dilakukan. Bahkan sarannya ketika ada pasien di ICU, hendaknya dilakukan pemeriksaan yang follow-up jangka panjang, termasuk cairan cerebrospinal, sehingga bisa diikuti marker ini seperti apa di pasien COVID-19. Nah, biomarker lain yang mungkin kita perlu periksa adalah pemeriksaan lab seperti leukosit, netrofil yang kita tahu akan meningkat pada pasien terutama yang severe COVID-19. Kemudian bisa juga kita lihat limfosit dan platelet yang akan menurun pada pasien severe COVID-19. Jadi, kalau bicara neurologi, maka kita selalu menghubungkan dengan pasien yang severe COVID-19, karena predileksinya pada terjadi gangguan neurologi jika terjadi severe COVID-19. Kemudian, selain DL, kita bisa lakukan pemeriksaan CRP yang akan kita dapatkan meningkat pada pasien severe COVID-19. Juga, pemeriksaan dedimer, kreatinin, kinase, laktat dehydrogenase, kemudian pemeriksaan aminotransferase seperti alanin dan aspartat, serta bundan kreatinin yang semuanya akan meningkat. Gambaran LDH yang meningkat, aminotransferase seperti alanin dan aspartat yang meningkat, bundan kreatinin meningkat, ini semua menunjukkan adanya multiple organ involvement pada gangguan COVID-19. Mungkin itu jawaban saya, dok. Terima kasih. Ini juga jawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Jadi, kreatinin ini kita lihat dari biomarker sebelum masuk ke post-mortim PPA tadi. Baik, mohon icin, dokter. Silahkan. 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 Tapi ini dalam kaitannya sama paru juga, jadi kita di paru juga ada follow-up-nya, dok. Begitu juga dengan sebetulnya pada pasien-pasien yang ada manifestasi yang lain selain paru. Jadi pada follow-up pasien paru ini bisa 1 bulan, kemudian 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai terakhir dengan 3 tahun, dok. Jadi ini banyak sekali yang harus di follow-up, terutama apabila pasiennya post-infark miocard akut, lalu post-stroke, dan pasien gagal ginjal, ternyata juga harus dilakukan evaluasi ulang berdasarkan bulan-bulan tersebut, karena ada kemungkinan bahwa kerusapan endotel pada tubuh ini masih sangat berat pada bulan-bulan tersebut. Jadi apakah meletak atau tidak itu kita harus melakukan sampai dengan 3 tahun berikutnya. Kemudian saya juga mungkin ide untuk penelitian dokter Hani, dok, ternyata pasien stroke akibat COVID-19 ini sangat banyak dijumpai di lapangan, saya bolak-balik konsul ke syaraf gara-gara suspek meningitis atau apa namanya, stroke kebanyakan karena stroke iskemik, itu sering sekali terjadi. dan biasanya disertai dengan dedimer yang sangat tinggi sampai ribuan. Mungkin ini bisa dijadikan usulan penelitian untuk dokter Hani. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Biar merata ini saya pindah ke dokter Adrianto. Dok, ini ada pertanyaan, adakah perbedaan terapi pada pasien COVID-19 dengan komorbit penyakit jantung dan yang tanpa komorbit? terima kasih dokter Kristi Ogo. Sebelum menanggati pertanyaan yang terakhir ini, barangkali saya juga bisa akan memberikan tambahan respon kaitannya dengan diagnostik yang tadi harus atau katakanlah bisa ditegakkan bila mana hanya post-mortem kalau di bidang kardiofaskuler tentu yang menjadi pertimbangan bahwa diagnostik ini sudah memang mengarah pada problem COVID-19 murni atau memang problem pre-existing tentunya harus didasarkan pada memang pasien-pasien yang sedang kita hadapi itu dengan pre-existing condition kardiofaskuler disorder atau enggak kan tentu banyak kasus-kasus yang COVID-19 yang ada bukan banyak maksudnya yang kebetulan tanpa penyakit pre-existing oleh karena itu ketika tanpa pre-existing kemudian pasien ada penanda-penanda baik itu ECG kemudian biomarker atau mungkin pencitraan mengarah pada adanya adanya kelainan secara struktural di sana ataupun secara fungsional maka dalam hal ini tentu kita sudah bisa berpikir bahwa ini memang keterlibatan dari penyakit kardiofaskular yang karena COVID-19 jadi itu tentu bisa menambah keyakinan kita bahwa memang pasien-pasien dengan COVID-19 itu potensial untuk terjadi gangguan-gangguan multi organ kemudian menanggapi pertanyaan yang kedua bahwa apakah pasien-pasien yang dengan comorbid sebelumnya atau tidak ketika ada COVID-19 kemudian ada manifestasi kelainan kardiak tadi sudah banyak dari berbagai manifestasi penyakit sebenarnya tidak ada penanganan yang spesial kaitannya dengan kardiofaskular ketika dia itu terserang COVID-19 jadi hanya sebenarnya perbedaan yang banyak itu sebenarnya menyangkut Sarkov 2 itu sendiri bagaimana kita memberikan proteksi kepada nages ataupun juga lingkungannya sehingga resiko pertular itu menjadi berkurang kemudian kalau tambahan-tambahan obat-obat yang lain sebagai acupan terapi untuk COVID-19 pada kondisi berat memang banyak penelitian yang baru tetapi memang secara keseluruhan hasilnya masih belum benar-benar konklusif termasuk terakhir misalkan dengan Aktemra apakah ini memberikan suatu benefit yang jelas ini juga secara meta-analisis ini juga sebenarnya belum semuanya konsisten memberikan hasil yang baik demikian juga plasma konpalesan misalkan pada kondisi severe kan biasanya juga banyak klinisi ataupun juga keluarga yang kemudian menghendaki pemberian terapi terampai semacam itu dan ini juga sebenarnya dari sisi outcome ini juga masih datanya belum konsisten semuanya memberikan benefit jadi itu dok yang mungkin bisa saya berikan tanggapan terhadap pertanyaan yang terakhir terima kasih dokter adianto dokter adit mungkin menambahi tentang bagaimana kita mengelih tentang kegagalan organ kepada ginjal karena covid tanpa otopsi klinik mungkin jadi kalau untuk ginjal saya kira tadi sudah saya sebut ya bahwa kerusakan biasanya ditandai dengan satu protein nuri kalau sekarang kita bisa melakukan dengan suatu mikro mikro albumin bisa kemudian albumin krasinin rasio juga bisa dilakukan jadi kalau kita ingin apakah ini terkait bukan karena covidnya sendiri belum tentu kita tidak tahu tadi ada direct bahwa apakah ginjal itu mengalami sesuatu masalah ya kita periksa aja albumin krasinin rasio kalau kita menunggu kreatinin menaik itu biasanya hampir 60-70% dari ginjal itu sudah mengalami disfungsi kreatinin baru naik jadi kesempatan pada saat itu 30% aja kalau sudah kreatinin itu mulai naik jadi memang sempit lah ya dan dia tadi memang betul bahwa PA diperlukan sekali posmortem karena kalau pasien yang dari neurologi dikonsulkan dalam kursi super advance ya tinggal terakhir kali itu jadi penelitian-penelitian yang lebih awal dari stadium itu yang mungkin nanti harus bisa dikembangkan saya kira itu baik terima kasih kembali ke dokter Hany ini paling banyak apakah salvo 2 ya salvo 2 ada di jaringan otak posmortem atau di CSP pasien covid dan apakah ada target khusus pada SSP pasien yang mengalami gangguan neurologi jadi maksudnya adakah di posmortemnya di CSF maupun di jaringan otak dok posmortem baik dok terima kasih jadi sebuah jurnal menyebutkan bahwa antigen covid dan RNA itu ditemukan di jaringan otak manusia dan di cairan cerebrospinal fluid ya pada pasien dengan multiple sclerosis yang disertai covid jadi bisa ditemukan di dua-duanya bisa di otak maupun di cairan cerebrospinal nah kemudian ada juga penelitian lain yang mendeteksi adanya asam nukleat SARS-CoV-2 pada cairan cerebrospinal pada pasien yang mengalami covid ya itu ditemukan pada otopsi pada jaringan otak nah pada studi posmortem ini pernah dilakukan di Jerman itu berapa pasien 43 pasien 43 pasien yang meninggal kemudian diikuti meninggalnya boleh di rumah sakit di rumah saat perawatan pokoknya memiliki hasil kuantitatif RT-PCR PCR SARS-CoV-2 positif itu diambil jaringan syarafnya melalui otopsi ternyata didapatkan hasil SARS-CoV-2 itu terdeteksi di otak pasien tersebut ya kira-kira 50% 53% pada pasien didapatkan adanya deteksi SARS-CoV-2 di otaknya kemudian ada juga di syaraf kranial pada brainstem batang otak yang bawah itu juga pernah dideteksi adanya SARS-CoV-2 kemudian juga pada sistem syaraf pusat tidak disebutkan tempatnya dimana tempatnya itu juga ada SARS-CoV-2 pada pasien yang mengalami COVID-19 mungkin itu jawabannya sangat mengerikan jadi ada di mana-mana oh iya predileksi khusus target khusus target khusus pada sistem syaraf pusat pasien itu kalau menurut jurnal kalau untuk pemeriksaan tidak ada target khusus harus diambil di mana kalau post-mortem jadi tidak ada tempat khusus di mana bisa diambil kalau secara tempat bisa di otak besar otak kecil bisa di brainstem pokoknya semua jaringan bisa tapi yang studi di Jerman itu didapatkan gangguan itu di astroglia sel astroglia itu bisa mengalami astrogliosis kemudian bisa ada iskemik di otak tidak disebutkan lesinya di mana kemudian yang di brainstem serebellum itu didapatkan infiltrasi limfosit T citotoxic dan mikroglia yang aktif kemudian juga ada infiltrasi limfosit T di peningen jadi kebetulan yang post-mortem ini selain diperiksa kuantitatif RT PCR itu juga diperiksa mikroglia otak dan limfosit T sel astrosit sel otak mungkin itu baik terima kasih dokter Rani ke dokter pastuti sekarang mohon izin bertanya dok untuk penyebab sudden death tadi dokter sudah sedikit nelangkan tentang hebohksia sudden death yang paling sering pada pasien covid mungkin bisa dibantu dokter terutama pada usia muda tanpa comorbid kira-kira apa ya dok bagaimana kita dapat mendeteksi lebih awal terima kasih baik dokter terima kasih memang sudden death pada pasien covid ini sebabnya bisa macam-macam pada pasien usia muda yang tidak ada comorbid pun itu kalau dicek kami beberapa ada yang pasien muda tidak ada comorbid sama sekali atau mungkin tersembunyi ya dok ya tapi sepanjang kami periksa itu tidak ada peningkatan bedimer juga tidak ada hipertensi juga tidak ada comorbid comorbid yang lain juga tidak ada tapi ternyata keesokan harinya tiba-tiba fototoraksnya mendadak memburuk dan itu pasiennya sebelum tiba-tiba gagal nafas itu dia saturasinya masih baik tidak ada keluhan sama sekali dia masuknya sore kemudian pagi itu sudah mulai saturasi turun sampai 92 langsung kami pasangkan HFNC yang tadi yang high flow nasal kanyul kemudian siang itu sudah tidak bisa lagi mengangkat oksigennya sudah langsung intubasi malamnya meninggal dan itu kami benar-benar istilahnya kelimpungan ini sebabnya karena apa karena semua penanda yang kami periksakan normal hanya gagal nafas dan tiba-tiba fototoraksnya menjelek langsung ARDS dan meninggal kemungkinan ini terjadi karena adanya pada sitokin yang sangat berat pada pasien ini yang masih belum bisa dijelaskan kenapa tapi kalau misalnya misalnya ada comorbid yang tersembunyi karena kan kita tidak tahu bahwa kita ada comorbid apa memang kebanyakan yang happy hypoxia itu memang karena komplain separuh yang masih baik pada pasien-pasien covid ini dokter jadi dia tidak ada yang namanya hypercapniu sedangkan drive untuk bernafas itu salah satunya adalah paling banyak karena hypercapniu dan karena tidak adanya hypercapniu ini tadi maka dia akan merasa baik-baik saja padahal saturasi oksigennya sudah hypoxia nah dia baru akan merasa work of breathingnya meningkat pada saat saturasi oksigennya turun sampai dengan 40-50% baru dia akan merasa kesulitan untuk bernafas tapi pada saat ini pada saat dia merasa sesak sudah terlambat dia sudah berada pada tahap yang sudah berat sebetulnya sudah pada tahap mungkin ARDS yang sudah tipe H tadi ya dok ya jadi karena dia dasarnya covid ini tidak menyebabkan hypercapniu maka ini yang menyebabkan bahaya nah mungkin kalau dari segi kardio dan dokter Hani bisa dijelaskan lebih lanjut karena memang sedentat karena trombosis pada CNS dan pada kardiak ini juga sangat banyak sekali ada pasien yang baik-baik saja OTG di rumah sakit dokter kami rawat itu tiba-tiba dedimernya tinggi akhirnya meninggal gara-gara apa NSEMI dan lain-lain akhirnya meninggal jadi mungkin nanti memohon bantuan dokter Andrianto dan dokter Hani untuk menjelaskan lebih lanjut tentang sadan-dad ini dokter terima kasih dokter Andrianto nambai ya baik terima kasih kalau di bidang kardiofaskuler terkait dengan sadan-dad yang paling banyak sebenarnya karena aritmia jadi PT atau PF dan kalau kita kembali ke mekanisme kardiak manifestation karena pada COVID tadi bahwa keadaan di mana ada kejadian hiper inflamasi karena adanya bad desitokin yang bentuk ini juga berakibat terjadinya kelainan pada elektrikal daripada jantungnya itu sendiri kemudian juga kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kardio musib kemudian ditambah dengan faktor hipoksia tadi kalau dokter pastuti kan juga menyampaikan bahwa pasiennya kemudian jatuh ke hipoksia dan selanjutnya terjadi cardiac rest atau sudden cardiac date jadi yang paling mungkin adalah karena ventricular vibrilasi atau katakanlah PT yang pusless dan kemudian tidak mendapatkan penanganan CPR secara memadai dan hal ini memang sangat mungkin juga kenapa terjadi pada orang-orang tertentu saja memang seringkali adanya gangguan irama seperti misalkan Burgada Syndrome kemudian ada aritmogenik right ventricle dysfunction misalkan ini juga seringkali memang awal-awalnya asimptomatik tapi pada kondisi-kondisi tertentu kemudian timbul palignan aritmia yang bahkan kemudian tidak kita tolong dan ini juga sering kita dapatkan pada keadaan di mana tidak ada COVID kejadian-kejadian pada pasien muda yang tiba-tiba kemudian meninggal tapi dalam konteks COVID tadi saya kira kaitannya dengan mekanisme hiperimplamasi kemudian kardiak dan juga hipoksia ini akan menginduksi kemungkinan terjadinya aritmia yang menyebabkan sudden cardiac death itu kira-kira kalau dari sudut kardiologi Dr. Rani nambah saya menambahkan dari sudut neurologi kalau Dr. Prastuti tadi menyampaikan banyak kasus neuro dengan COVID meningitis stroke dan lain-lain memang kenyataan di lapangan demikian secara jurnal yang paling banyak stroke dan sesuai yang Dr. Prastuti alami paling banyak stroke infaktor trombotik nah bagaimana bisa terjadi sudden death mungkin seperti yang secara tidak langsung Dr. Prastuti sampaikan menemukan di lapangan peningkatan dedimer kalau secara jurnal disebutkan terjadi gangguan koagulasi yaitu hiperkoagulabilitas state menyebabkan peningkatan dedimer dan penurunan trombosit patofisiologi yang lain tadi Dr. Andrianto sampaikan ada hipoksia kalau di patofisiologi stroke pada covid hipoksemia kemudian juga sama seperti jantung kayaknya saudara kandung saya sama jantung banyak yang mirip obat-obat sama cuma beda organ jadi saya mirip-mirip ya dok mohon maaf agak copy paste memang demikian di jurnal jadi ada hiperaktifitas mediator inflamasi sehingga terjadi badai sitokin kemudian ada lagi kalau Dr. Andrianto bilang aritmia di patofisiologi stroke pada covid itu cardio embolism of virus related cardiac injury disebutkan demikian kemudian ada lagi yang infeksi langsung di sistem saraf pusat itu terjadi vaskulitis ada lagi yang secara umum ikatan dengan S2 reseptor dan ternyata setelah diteliti ikatan S2 reseptor paling tinggi itu di neuron di sel otak jadi tidak di organ-organ lain tapi pemenangnya sayangnya kok pemenang selek ya kok neuro gitu kemudian ini stroke ini dengan covid itu tidak sekedar menyebabkan stroke saja ya tapi pasien yang pernah mengalami stroke sebelumnya itu berisiko untuk mengalami perburukan atau meninggal ketika terinfeksi covid gitu jadi manifestasi neurologi yang banyak stroke infak maupun hemorrhagic terus yang perlu dicatat adalah bagi neuro ya bahwa bila menemukan pasien muda menderita stroke tanpa faktor risiko yang jelas ini tanda pentung harus hati-hati ini covid-19 gitu jadi ini sebagai garis bawah dari apa namanya ulasan neuro kan banyak yang gak jelas ini apa faktor risikonya tidak terjelaskan saat pandemi ini disampaikan di jurnal hati-hati ini covid-19 mungkin itu tambahan saya baik pertanyaan terakhir sekalian ini panelistnya juga berikan kesempatan panelistnya dokter Erwin ini karena tersebut beliau dari muara tadi sudah memberikan jadi dari pertanyaan itu ada yang menanyakan progres vaksin untuk covid apakah ini realistis dokter Erwin sebagai panelist dan sekalian nanti merangkung beberapa poin-poin yang bisa disampaikan untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan kita jawab terutama pada dokter Hany banyak mohon maaf pertanyaannya banyak sekali dokter Hany nanti bisa dijawab dokter Hany secara tanda sendiri oleh panitia mohon dokter Erwin waktunya baik terima kasih dokter Chris saya menggarisbawahi beberapa hal nomor satu terkait dengan neurologi untuk jangka panjang ini menjadi hal yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut apakah problem jangka panjangnya ini karena jejas yang dirasakan jadi penyakit hari ini dan itu berkepanjangan atau recurrent jadi yang dua tiga kali kena kan itu ada itu apakah nanti mengarah ke sana yang jelas kalau recurrent itu sesuai dengan beberapa data yang menyebutkan bahwa imunitasnya nggak lama jadi kalau udah sakit mungkin antibody-nya hanya bertahan tiga bulan setelah itu mungkin bisa terpapan lagi itu hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti ke depan kemudian yang kedua ini perlu kajian Dr. Hanis sebetulnya kan sebetulnya virus itu nggak mudah untuk melalui blood band barrier itu ilmu di HIV pun menyebutkan bahwa CMP itu nggak mungkin masuk selama CD4-nya masih bagus kecuali pada kasus-kasus imunokompromis baru bisa masuk itu satu hal kemudian yang kedua saya ingat betul tentang teori penyakit leptospira yang namanya steril meningitis jadi kumanya sudah tidak ada tapi inflamasinya yang bikin masalah sehingga terjadi radang pada otak yang disebabkan karena inflamasi tadi itu mungkin sedikit banyak menjadi kajian ke depan terutama untuk untuk pemahaman beberapa hal yang terkait dengan problem neurologi pada COVID-19 kemudian untuk dokter Prastuti ini pertanyaan yang sebetulnya perlu statement singkat orang dengan orang yang sudah pernah sakit COVID-19 apakah boleh dianggap menjadi comorbid kalau misalkan dia terkena lagi karena sangat mungkin nanti itu sekarang kena mungkin setahun lagi kena kayak dengue misalkannya dengue itu sekarang kena nanti kena lagi menjadi comorbid kenapa pakai teori secondary infection apakah apakah untuk COVID-19 relatif bisa diprediksi seperti itu mungkin dua hal itu yang saya butuh klarifikasi dari Dr. Anik dan Dr. Prastuti silahkan dok baik dok saya izin menjawab dok pertanyaannya sangat bagus sekali dok dan kebetulan saya juga sedang sedang nulis buku tentang itu jadi ternyata clearance virus virus clearance COVID dari tubuh itu sama sekali tidak lancar dokter karena entah bagaimana itu seperti dorman nantinya dok jadi virusnya itu masih ada pada sel-sel tubuh dan suatu saat nanti itu bisa kembali lagi ternyata dok ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ternyata berkaitan sama virus viral clearance yang tidak lancar keluar dari tubuh nah ini menyebabkan kita tidak tahu apakah ini adalah reinfeksi ataukah ini adalah infeksi yang baru dan apakah COVID yang sudah negatif ini masih bisa menularkan ke orang lain atau tidak karena sewaktu-waktu virus yang ada di badan ini bisa muncul lagi kembali ke permukaan tapi kita tidak tahu bagaimana virulensinya virus yang sudah kembali lagi nanti jadi kalau misalnya ada swab negatif 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 kemudian positif lagi kita tidak tahu apakah ini reinfeksi ataukah dari badan ini kembali lagi sampai saat ini masih menjadi pertanyaan ini dokter kemudian tentang ini barusan juga PDPI dimintai pendapat tentang vaksin COVID dokter karena apa namanya ternyata kan vaksin COVID itu nanti mungkin PDPI akan membuat pernyataan tersendiri tentang itu dokter tapi memang dari jurnal-jurnal itu efektivitas dari vaksin ini kalau misalnya pun ada dan sudah bisa melewati fase 3 dengan aman itu cuma sekitar 3 sampai 6 bulan dan mungkin harus diulang lagi mungkin akan harus diulang lagi jadi ini kita masih PDPI masih istilahnya apa ya masih melakukan konsolidasi di dalam dulu kita masih belum berani untuk memberikan pernyataan mungkin nanti dari PDPI akan memberikan pernyataan selanjutnya terima kasih jadi dianggap resikonya apa komorbidnya resiko ringan atau dianggap resiko sedang berat untuk kalau misalkan terjadi infeksi jadi begini dokter pada yang pertama itu kan mungkin masih OTG misalnya masih OTG tapi pada saat yang kedua itu kan sudah terjadi kerusakan endotel dari yang pertama nah ini kerusakan endotel dari yang pertama ini tadi kita gak tahu jadi kebanyakan yang sudah reinfeksi ini yang tadinya OTG akan jadi bergejala yang bergejala lebih bergejala lagi seperti secondary infection pada dengue kira-kira betul ini yang tadi kita usulkan gimana apakah sepakat sebetulnya gak mudah saya coba share screen ya dok supaya lebih jelas ini saya rangkum dari banyak jurnal dok jadi distribusi reseptor ACE2 pada organ dan jaringan manusia itu kan banyak ini saya mengulang lagi mohon maaf ada di liver jantung ginjal kemudian di apa namanya intestin nah ini bisa melalui direct maupun indirect si covid ini bisa menuju ke sistem saraf pusat yang direct melalui jalur vaskuler yang indirect melalui jalur saraf perifer bisa juga jalur lain dalam melalui limpatik dan cairan seribu spinal fluid kalau yang indirect melalui inflammatory immune reaction nah ini disebutkan ini yang paling kanan atas ini di jurnal ini saya kan gak boleh mengada ada dok jadi ini dari jurnal ini bisa menginfeksi blood brain barrier juga indotel sel indotel juga csf barrier semua barrier barrier ini ditembusi sama si covid tapi entah ini apakah masih hipotesis ataukah sudah clear itu yang saya mesti detil membaca lagi dok sampai titik mana apakah ini hanya sekedar hipotesis nah ini sehingga disebutkan setelah blood brain barrier dan lain-lain ini ditembus covid manifestasinya bisa terjadi kayak inflamasi otak kemudian encefalitis encefalomielitis toxic encefalopathy post infection demielinating disease jadi ini ada post infection demielinating disease sekalian menjawab pertanyaan dokter Erwin yang kedua apakah jangka panjang efeknya si covid ini bagaimana dan disampaikan ada post infection demielinating disease ini bisa terjadi pada pasien covid sehingga ada di jurnal lain disebutkan ada resiko untuk terjadi gps gitu kemudian yang pengaruh covid pada sistem saraf apakah gangguan secara langsung atau bagaimana jadi mungkin kalau saya boleh mem-breakdown itu ada beberapa pengaruh covid ke sistem saraf yang pertama adalah menyebabkan gangguan saraf secara langsung yang kedua memperburuk gangguan saraf yang sudah ada jadi kalau misalnya motorinya dulu tiga mungkin sekarang tinggal satu tonol lebih buruk lagi kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerentanan terhadap kerusakan yang lebih lanjut yang ditimbulkan oleh sebab lain sebab lain apa tidak diterangkan lebih detail oleh jurnalnya yang keempat si covid ini meninggalkan sequela yaitu gangguan kognitif ini yang sekarang baru beberapa hari lalu kebetulan saya ikut menjadi reviewer jurnal ikut mereview gangguan kognitif pada sistem saraf akibat pengaruh dari covid ini banyak ditulis gangguan kognitif jadi meninggalkan sequela kemudian yang kelima ini ada gangguan imunologi ini yang kaitannya sama resiko GPS itu jadi banyak sebenarnya mungkin kalau di break down bisa lebih dari itu tapi mohon maaf ini saya menyampaikan lima yang jelas dua hal yang saya sampaikan juga adalah bahwa yang kita bahas hari ini lebih contoh pada lima persen dimana kasus patofisiologi yang menjurus ke arah sifir atau berat sedangkan 80 persen itu sebetulnya lebih contoh ke arah tanpa gejala atau self-limiting disease terkait dengan vaksin tadi sudah dibantu sama Dr. Prastuti pada prinsipnya vaksin itu Dr. Chris tetap kajiannya tiga satu efekasi sejauh ini kita belum dapat laporan lengkap sebetulnya efekasinya apakah sudah mengarah pada tingkat berapa persen untuk bisa melindungi kita termasuk immunogenicity apakah sudah tertuju pada antibody tertentu yang memang bisa dibangkitkan itu juga masih belum clear dan yang terakhir adalah safety tiga-tiganya ini memang sementara organisasi perimpunan menganggap bahwa ya nunggulah fase tiga dari penelitian tentang apa namanya vaksin sehingga nanti betul-betul tiga-tiganya bisa terjawab dengan lengkap saya kira itu Dr. Chris terima kasih terima kasih semuanya ini waktunya sampai lebih lebih batas waktunya panitia sudah senyum-senyum saja ini terima kasih para panelis Dr. Penyaji Dr. Pratusti luar biasa saya Matur Nuun saya juga dapat kuliah 2 SKS dari Dr. Pratusti kemudian Dr. Hani Matur Nuun Bu Wadek terima kasih waktunya menyempatkan diantara kesibukannya baru saya dapat 2 SKS Dr. Ardid juga Matur Nuun diselah-selah ujiannya masih bisa sempat insya Allah lulus Dr. Ardid nanti saya luluskan aja ke luar Dr. Erwin dan Dr. Radianto yang sudah pamit duluan saya atas nama moderator dan semua pemijara saya mohon maaf belum bisa memuaskan para peserta semuanya ada beberapa pertanyaan tanggung jawab kita yang untuk menjawab nanti saya samaikan pada panitia untuk bisa dikirimkan ke masing-masing penanya untuk bisa memuaskan kesempatan ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena kebetasan waktu dan saya kembalikan kepada panitia untuk bisa ditutup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih Dr. Keseoklo Dr. Erwin dan semua pembicara saya selaku host dan mewakili Fakultas Dokteran Universitas Elangga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan menyumbangkan dan kepada seluruh partisipan terima kasih atas kita ikut soalannya dalam acara ini semoga kita bisa ketemu lagi di acara AWJS yang akan datang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Elangga terima kasih Dr. Hany Dr. Adi Dr. Erwin Dr. Pras Dr. Asra adik-adik paniknya semoga 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 terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!